Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan ulasan mengenai salah satu jenis pupuk yang memiliki khasiat sangat baik bagi tanaman Anda, yaitu pupuk KCL. Apa sebenarnya pupuk KCL itu, serta apa saja manfaatnya akan kami sampaikan dalam video ini. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Apa itu pupuk KCL? Pupuk KCL adalah jenis pupukan organik yang memiliki kandungan kalium dan klorida dengan presentase kalium sebesar 60% dan klorida sebanyak 40%. Dalam bahasa Inggris, nama lain dari kalium klorida adalah potasium kloride, senyawa garam alkali tanah dengan halida yang terbentuk dari unsur kalium dan klor yang memiliki bentuk kristal dan berwarna putih atau merah. Perbedaan warna pada pupuk KCL menandakan perbedaan jumlah kandungan kalium di dalamnya. Pupuk yang berwarna merah biasanya memiliki kandungan kalium antara 52 hingga 60%, sedangkan yang berwarna putih memiliki kandungan kalium sekitar 90%. Tapi saat ini pupuk KCL berwarna putih sudah sangat jarang ditemukan. Pupuk KCL biasanya dipakai untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas buah, baik pada tanaman pangan, tanaman sayuran, maupun tanaman buah seperti mangga, durian, dan alpukat. Pupuk KCL memiliki konsentrasi nutrisi yang sangat tinggi, oleh karena itu ia memiliki harga yang relatif kompetitif dengan jenis-jenis pupuk lain yang mengandung kalium. Ada beberapa manfaat pupuk KCL bagi tanaman, diantaranya yaitu, yang pertama meningkatkan kualitas dan hasil panen. Salah satu fungsi unsur hara dalam kalium, yang umumnya terkandung dalam pupuk KCL, adalah menghasilkan kualitas buah yang baik, seperti hasil buah lebih besar, lebih berat juga lebih manis. Hal ini karena kalium bisa membantu proses transportasi glukosa di dalam tanah. Yang kedua, memperkuat batang tanaman. Salah satu ciri tanaman yang baik adalah memiliki batang yang kokoh dan kuat. Kandungan pupuk KCL bisa menjadikan tanaman bertahan hidup lebih lama, dan tidak gampang ambruk atau rapuh sebelum menghasilkan buah. Tiga, tanaman lebih tahan stres dan serangan hama penyakit. Manfaat pupuk KCL untuk tanaman adalah membuat tanaman lebih tahan terhadap resiko terjadinya stres serta kekeringan. Ketika tanaman stres dan kekeringan, hal itu dapat menyebabkan tanaman mati sebelum menghasilkan buah. Selain itu, manfaat pupuk KCL untuk tanaman dapat membentuk dan mengangkut karbohidrat serta sebagai katalisator dalam pembentukan protein. Empat, membantu proses transportasi asimilat. Apabila proses fotosintesis tanaman tidak berjalan baik, maka proses transportasi hasil fotosintesis atau asimilat akan terganggu. Oleh karena itu, sebaiknya mulai menggunakan pupuk KCL untuk memaksimalkan proses fotosintesis. Kandungan kalium pada produk KCL dapat membantu proses transportasi hasil fotosintesis sekaligus memaksimalkan sistem kerja enzim pada tanaman. Hasilnya, tanaman bisa tumbuh baik dan meningkatkan hasil panen. Bahaya pupuk KCL Pada beberapa jenis tanaman, penggunaan pupuk KCL justru dapat mengakibatkan berbagai pengaruh buruk. Bagi tanaman yang pekat terhadap kandungan klorin yang terdapat pada pupuk KCL, seperti kentang dan wortel, akan dapat menyebabkan keracunan terhadap tanaman-tanaman tersebut. Pada saat pupuk KCL diterapkan pada tanaman wortel maupun kentang yang masih muda, dapat menyebabkan ketidaknormalan pada pertumbuhan umbi. Hal tersebut akan menyebabkan tanaman mati lebih cepat. Ketidaknormalan bentuk daun, penurunan hasil panen karena kadar kering serta kualitas rasa umbi yang berbeda. Keracunan pupuk KCL pada tanaman juga dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan kondisi tanah. Saat musim kemarau tiba maupun pada saat kondisi tanah menjadi masam atau memiliki pH yang rendah, dapat menyebabkan tingkat serangan keracunan klorida meningkat. Dalam keadaan di mana tingkat klorida air tanah atau irigasi yang sangat tinggi, penambahan klorida ekstra dengan pupuk KCL dapat menyebabkan keracunan. Namun ini mungkin tidak akan menjadi suatu masalah, kecuali di lingkungan yang sangat kering. Hal ini dikarenakan klorida mudah dihapus dari tanah dengan proses pencucian. Demikian ulasan kami mengenai pupuk KCL. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi Anda yang sedang berkebun, serta menjadi referensi yang baik bagi Anda yang sedang memilih-milih pupuk yang cocok untuk tanaman Anda. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!